Hasil Persebaya versus Rans FEC Persebaya unggul lebih dulu lewat Kadek Raditya, 25. Namun, RANS berbalik memimpin 2-1 melalui Tafin Ho, 30, dan Abdul Rahman, 45 plus 1. Paolo Victor lalu muncul sebagai penyelamat bagi Persebaya seusai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-80. Partai Persebaya VS RANS pun berakhir 2-2. Persebaya Surabaya membuka keunggulan 1-0 atas RANS Nusantara FC melalui Kadek Raditya pada menit ke-25. Persebaya Surabaya dan RANS Nusantara FC bermain imbang 2-2 pada pekan ke-4 Liga 1, kompetisi tertinggi Liga Indonesia 2023 hingga 2024. Laga Persebaya VS RANS Nusantara FC dalam jadwal Liga 1 bergulir di Gelora Bungtomo, Surabaya, pada Minggu 23 Juli 2023. Persebaya unggul lebih dulu lewat Kadek Raditya di menit ke-25. Namun, RANS berbalik memimpin 2-1 melalui Tafin Ho di menit ke-30 dan Abdul Rahman di menit ke-45-1. Paolo Victor lalu muncul sebagai penyelamat bagi Persebaya selesai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-80. Berkat aksi Paolo Victor, duel antara Persebaya dan RANS Nusantara FC berakhir tanpa pemenang alias imbang 2-2.